Halo, Pricebookmania! Apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, hari ini, lagi dan lagi, Nidia mau update ke kamu seputar dunia roda 2 yang berasal dari Eropa. Kira-kira siapa nih yang suka dengan pabrikan motor asal Eropa, terutama Jerman? Memiliki inisial 3 huruf dengan ciri khas logo yang berwarna biru, putih, dan hitam. Apalagi kalau bukan BMW. Nah, kira-kira berapa ya harga motor bekas berkualitas asal pabrikan Jerman yang ada di Indonesia? Ikutin terus video ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, guys! Motor Jerman pertama yang dijual di The Bike Brother adalah BMW 310GS Adventure. Dengan tahun pembuatan 2019, motor ini tinggal satu-satunya loh, guys, yang ada di The Bike Brother. Dengan memiliki tampilan desain yang lebih kecil dari rivalnya, yaitu BMW 1200GS, motor ini juga cocok banget untuk kamu yang memiliki postur 170 cm. Selain terlihat nyaman pada posisi riding-nya, BMW GS310 Adventure pastinya juga siap menjelajah di medan apapun ketika dipakai untuk turi. Memiliki nuansa yang cerah, motor ini juga sudah dipermanis dengan ubahan yang terletak pada kenalpotnya yang sudah menggunakan Arrow. Dan motor ini telah menempuh jarak sebanyak 1.238 km. Pada sektor pacunya, BMW 310GS berbekal tubular steel frame, serta DOHC 1 silinder, 4 katuk, 2 overheard champs shaft 313 cc. Tenaga maksimum yang dapat dihasilkan, yaitu sebesar 34 hp, dan torsi maksimalnya yaitu sebesar 28 Nm. Untuk kamu yang ingin merasakan sensasi touring dari BMW GS, tapi dengan harga yang efisien, Nah, BMW GS310 Adventure ini sepertinya cocok dikenakan harga jualnya yang tidak semahal BMW 1200GS. Motor ini dijual dengan harga 145 juta sudah on the road Jakarta. Next, kali ini kita bergeser ke varian Adventure BMW yang memiliki CC lebih besar, yaitu BMW 1200GS K25 tahun 2013. Jika dilihat secara tampilan, BMW GS K25 mirip dengan varian terbarunya yaitu K50 atau K51. Namun, yang membedakan yaitu terletak pada inisial mesinnya yang mengusung inisial K25. Dan tampilan desain moncong pada bagian depan serta bentuk engine guard yang digunakan. Nah, selain itu guys, jika kalian tertarik BMW GS1200K25 ini, tersedia di Bymoge yang berlokasi di Antasari. Lalu tampilan yang membuat varian ini berbeda, yaitu terletak pada bagian sasisnya yang juga telah menggunakan warna identik ciri khas BMW K25. Namun, perbedaan yang juga dapat dirasakan adalah fitur penggunaan pada teknologi motor ini yang belum futuristik. Jika diibaratkan, BMW K25 ini masih menggunakan fitur konvensional dan belum sepenuhnya futuristik dengan tampilan yang disediakan. Pada bagian depur pacunya, BMW 1200GS K25 berbekal 1170 cc dan tenaga maksimalnya yang mencapai 125 hp. Dengan dilengkapi 30 liter tangki bahan bakar, torsi maksimal yang dapat dihasilkan yaitu mencapai 125 newton meter. Terus, motor ini juga telah memiliki rubahan yang terletak pada cover hardlamp yang telah menggunakan banderlage, lampu day mekar, dan juga telah menggunakan fog lamp rigid industry. Serta dilambahkan box adventure pada bagian belakang, kiri, dan kanan, dan juga phone holder yang telah terpasang pada motor ini. Untuk harganya, Bymoge menjual motor ini senilai Rp350 juta on the road Jakarta. Oh iya, for your information, 30 liter bensin itu kira-kira dapat menempuh jarak dari Jakarta sampai Jogja guys. Jadi gak usah khawatir ya, untuk kamu yang ingin pergi jauh tapi takut kehabisan bensin. Bergeser ke varian yang sama, namun memiliki inisial yang berbeda, yaitu BMW 1200GS K51 tahun 2014 yang juga tersedia di Bymoge. Jika dilihat dari tampilan desain pada moncong dan engine guard-nya, tampak berbeda dibandingkan dengan varian K25 sebelumnya nih guys. BMW GS K51 memiliki bentuk moncong yang lebih lancip dan engine guard-nya yang terlihat lebih kekar. Pada peruntukannya, BMW GS K51 ini diperuntukkan untuk real adventure. Sehingga pada varian ini dapat meninjau berbagai jenis track seperti off-road, touring, juga termasuk lumpur, banjir, dan tantangan alam lainnya. Jika kalian tertarik dengan varian ini, ini adalah pilihan yang tepat untuk kamu pencinta fitur digital. Dikarenakan tampilan pada instrumen panelnya yang sudah futuristik. Pada sektor depur pacunya, varian GS K51 ini memiliki mesin dengan berbekal sama pada varian sebelumnya K25, yaitu 1170 cc. Dengan tenaga maksimal 125 hp, dengan dilengkapi 30 liter tangki bahan bakar, serta torsi maksimal yang dapat mencapai 125 Nm. Dan, ubahan pada motor ini telah menggunakan box dan GPS original asli BMW Motorrad, serta engine guard dan crash bar yang telah menggunakan Euretec. Lalu, cover ram dan tabung minyak ram yang telah menggunakan Banderledge, serta ban yang telah menggunakan Sinko. Dan untuk harga jualnya, Baimboge menjual motor ini dengan nilai yang sedikit lebih tinggi, yaitu senilai Rp 490 juta untuk Jakarta. Oke, saatnya kita lanjut nih. Motor berikutnya yang ada di Jakarta Motorsport merupakan skuter metik asal pabrikan Jerman, yaitu BMW C400X. Untuk kalian yang belum familiar dengan skutik ini, ikutin terus videonya ya. Memiliki desain yang ramping dan sekilas mirip dengan Honda ADV. Motor tahun 2018 ini dijual oleh Jakarta Motorsport dan masih dalam kondisi yang sangat sehat. Dengan kilometer yang masih terbilang rendah, yaitu 2.454 km. Dan memiliki nilai jual seharga Rp 229 juta on the road Jakarta. Secara tampilan desain, terlihat bahwa motor ini memiliki jog seperti tipe Cobra Set. Dan uniknya lagi, ketika diduduki, posisi ridingnya terlihat tidak membuat pegal di saat melakukan perjalanan jauh. Namun sayangnya, pada bagian windshield yang belum adjustable. Serta dengan tampilan instrumen panel yang sudah digital, pastinya tampilan dari skutik asal Jerman ini lebih terlihat manis lagi. Dan nggak lupa juga untuk kasih tau ke kalian nih, bahwa skutik Jerman ini juga sudah dilengkapi oleh hand heater. Sehingga nggak usah khawatir lagi guys, jika kalian ingin melakukan riding di cuaca yang dingin atau hujan. Berbekal mesin dengan kapasitas 350 cc dan teknologi Euro 4 yang sudah tertera pada motor ini. Lalu torsi puncaknya mencapai 38 Nm dan dilengkapi 12,8 liter bahan bakar. Nah, jika kalian tertarik dengan motor ini, langsung aja lihat kondisi motornya yang bertempat di Jakarta Motorsport. Sebelum ini dia lanjut, ini dia mau ingetin dulu nih. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, agar tim Pricebook Automotive makin semangat bikin kontennya. Motor asal pabrikan Jerman berikutnya adalah BMW S1000R tahun 2014. Memiliki tampilan desain berbentuk naked bike dengan nuansa biru dongkar yang telah melekat pada motor ini. Ketika tim Pricebook Automotive melihat kondisi motor ini, kilometer pada motor ini baru aja menempuh jarak 13.333 km. Dan telah dilengkapi oleh beberapa opsi mode yaitu Rain, Proof, Dynamic, dan Dynamic Pro. Jika kalian tertarik untuk menggunakan motor ini dalam perjalanan jarak jauh, jangan khawatir guys. Karena BMW S1000R sudah disematkan adjustable suspension. Dan pastinya, adjustable suspension tersebut dapat menyesuaikan dengan mode yang ingin kalian gunakan pada motor ini. Jika membahas tentang rubahannya, Jakarta Motorsport telah menyiapkan motor ini dengan ubahan yang tidak terlalu banyak dan masih worth it untuk dipakai. Ubahannya terletak pada master rembrembo dan master kopling yang telah menggunakan CRG. Serta kenalpot Ausen Racing juga sudah dipasang sebagai pemanis suara dan tampilannya. Jika dilihat dari tampilan belakangnya, sparkboard karbon kevlar juga sudah terpasang. Sehingga BMW S1000R ini lebih terlihat maskulin secara tampilan. Pada dapur pacunya, BMW S1000R berbekal 999 cc dengan tenaga maksimum mencapai 165 hp. Dan torsi maksimumnya mencapai 114 Nm dengan berpendingin cairan dan berbekal 4 silinder. Nah, yang paling penting nih guys, BMW S1000R ini dijual dengan harga flash shell dari 439 juta rupiah menjadi 399 juta rupiah. So, langsung aja bungkus motor ini kalau tabungan kamu cocok dengan harganya. Jadi dari deretan motor Jerman di atas, mana yang cocok dengan karakter kamu nih? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Udah saatnya ini dia pamit dan ketemu di video selanjutnya. Coba lah!